Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini sekarang aku lagi berada di teras rumah aku yang berantakan emang selalu rumah aku emang selalu berantakan nah disini itu aku sedang dihadapan dengan daun sintrong atau tanaman sintrong yang kemarin aku petik di hutan liar ini adalah sejenis rumput liar atau gulma yang bisa dikonsumsi sebagai sayuran atau lalapan juga bisa dan ini rasanya enak sekali ya guys daunnya itu runcing pinggir-pinggirannya juga runcing terus batangnya itu lunak sekali terus di daun-daunnya gitu juga ada ada lukut-lukut atau kayak sejenis apa kayak gitu tapi enak enak dimakan cuma kain mentah apalagi di gambar nasi hangat sama nanti mungkin aku mau ini mukbang ya dan sintrong ini di hadapan kalian sekarang kalian sedang melihat ada banyak tanaman sintrong yang aku petik di gunung atau di hutan kemarin kemarin terus aku langsung masukin ke bok wadah yang ada airnya jadi sampai pagi ini bahkan siang ini daunnya masih segar padahal waktu itu kemarin dibawah sekitar perjalanannya kurang lebih 2 jam terus aku cabutnya pakai akar langsung nih guys kalian lihat sendiri tuh kalian bisa lihat tuh ini karena saking banyaknya jadi susah di nah ini eh ini mah bukan sintrong ini ini rumput guys ini salah cabut nah ini memang banyak tumbuh di daerah-daerah tertentu yang sinar mataharinya cukup sama sama itunya cukup kesejukannya dan biasanya ini ditemukan di daerah-daerah yang lembab sejuk di tempat yang sejuk dulu soalnya di rumah ibuku juga pas sebelum terkontaminasi dengan keadaan yang sekarang itu ada tumbuh kayak gini tapi gak sebanyak ini dan ini banyak banget guys mungkin bagi masyarakat Sunda tanaman sintrong itu biasanya dimakan sebagai lalapan mentah karena manfaatnya itu banyak sekali tapi kalau waktu aku masih kecil itu ya sintrong ini direbus sama ibuku terus dicual sama sambal terasi atau sambal lainnya tapi pas kemarin aku udah pas itu aku ketok ke lamongan beli lauk lauk ya gak pakai nasi disitu disitu aku beli ayam pejantan yang udah digoreng disitu ada lalapan ini daun sintrong dan mereka itu ngasihnya mungkin cuma dua lembar atau berapa kayak gitu dua tangkai kayak gitu ya terus pas waktu aku liatnya ih mereka kasih daun sintrong mentah berarti aku harus suka makan mentah mentah dong nah ternyata guys setelah aku makan ternyata bener-bener enak dan rasa dari daun sintrong ini bener-bener unik ya soalnya rasanya ada agak kalau apa ya kalau kalian tau gak rasa sayur kenikir kayak gitu nah disitu kalau kenikir juga rasanya unik dan daun sintrong itu juga rasanya unik sekali menurut aku sih karena ada rasa ada rasa getir-getirnya kayak gitu nah bagi yang belum tahu tentang kasia dari daun sintrong sekarang saya mau uraikan ada beberapa manfaatnya yaitu salah satunya itu melancarkan pencernaan biasanya masalah yang sering kita hadapi adalah masalah pencernaan karena di dalam daun sintrong ya maaf di dalam daun sintrong ini itu banyak kandungan serat yang melimpah dan terpercaya itu sebagai obat 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 ampuh mengatasi gangguan pencernaan bisa dikonsumsi dengan berbagai cara salah satunya itu sebagai lalapan dan direbus juga boleh sayur ya terus fungsi yang kedua itu ada menjaga kekebalan tubuh nah biasanya meningkatkan imunitas banyak tubuh kita itu banyak membutuhkan vitamin dan vitamin itu terdapat di dalam daun sintrong vitamin nya itu vitamin B ya guys dan untuk manfaat yang selanjutnya itu menghaluskan kulit karena di dalam daun sintrong ini mengandung berbagai banyak vitamin seperti polifenol dan saponin dan juga flano flavonoida yang merupakan antioksidan sangat baik untuk kulit flavonoida berperan sebagai UV filter alami untuk melindungi kulit dari pancaran sinar matahari yang berlebih sehingga permukaan kulit bisa tetap terjaga nah guys bagi teman-teman yang sebelumnya gak suka dengan daun-daun ini mari kita mulai menyukai daun-daun ini karena manfaatnya itu sangat banyak sekali oh iya bagi yang punya kelebihan berat badan ternyata daun sintrong ini juga memiliki manfaat membantu menurunkan berat badan selain dikenal sebagai penambahan nafsu makan ternyata daun sintrong juga sebagai alternatif untuk membantu menurunkan berat badan walaupun memiliki nutrisi yang tinggi daun sintrong tidak memasuk lemak pada tubuh sehingga karbohidrat serta lemak bisa tersaring oh pantesan ya guys tadi aku habis makan ini langsung lari terkintil-kintil ke kamar mandi dan semuanya keluar dan tubuhku pun merasa lebih enteng guys ini bener loh guys enggak tadi manfaat dari daun singkong eh sintrong singkong lagi nah itu manfaat dari daun sintrong yang udah aku uraikan tadi di atas jujur itu aku suka banget daun ini ya sejak dulu sejak aku masih kecil itu aku suka sampai sekarang pun masih suka jadi buat teman-teman setelah mengetahui manfaat dari daun sintrong apakah kalian yang tidak menyukainya jadi menyukainya itu terserah kalian ya yaudah terima kasih sudah menonton video aku jangan lupa like, comment, share and subscribe thank you